Pemerintah sejumlah persiapan dilakukan jelang keberangkatan misi kemanusiaan Freedom Flotia ke Gaza dari Turki. Para peserta dari berbagai negara di dunia akan berangkat menggunakan tiga kapal dari laut Mediterania. Lalu seperti apa persiapan sebelum tim ini melakukan misi berbahaya? Berikut liputan jurnalis Metro TV Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Berbagai persiapan menjelang keberangkatan tim kemanusiaan dunia dari Turki membuka mobil kode Gaza telah dilakukan. Dan saat ini kita berada di salah satu kapal yang akan membawa seribu orang penumpang dari para tokoh, volunteer, dan juga dari masyarakat dari 53 negara. Dan kalau kita lihat ada peralatan keselamatan juga telah disiapkan dari tabung gas dan juga pelampung. Dan saat ini kapal masih dalam, tak harap, proses persiapan. Beberapa kamar juga telah disiapkan di atas. Dan kapal ini adalah kapal Enek Nedis. Itu dengan delapan tingkat kapal yang akan menampung sekitar seribu orang dengan kapasitas sebenarnya sekitar 1.200. Nah kalau kita lihat ke atas itu ada beberapa kamar juga yang akan ditempati oleh para penumpang. Ataupun mereka akan berangkat ataupun bertolak dari Istanbul, Turki ini menuju ke Gaza. Dan rencananya seluruh peserta itu akan atau telah berkumpul pada tanggal 18 April mendatang. Dan selama dua hari akan dilakukan briefing untuk keselamatan. Baru kemudian Pak akan bertolak menuju ke Laut Mediterania. Nah nanti dari Laut Mediterania, tiga kapal dari Turki yaitu Anadolu, kemudian Ekdenis dan juga satu kapal kargo. Finsan yang membawa sekitar 5.500 bantuan kemanusiaan yang dari makanan dan juga obat-obatan serta peralatan medis. Itu juga akan berkumpul bersama dengan kapal lainnya dari berbagai negara yaitu dari Libya, dari Itali dan juga dari Spanyol. Dari situ mereka akan bergerak bersama-sama dari Laut Mediterania menuju ke Gaza. Dan belum bisa dipastikan berapa lama akan perjalanan, tetapi biasanya perjalanan hanya 15 jam. Kita tidak tahu bagaimana kondisi nanti membuka blokade Israel di Laut Mediterania menuju ke Gaza. Yang pasti adalah misi kemanusiaan ini untuk membantu masyarakat Gaza, membuka blokade Gaza, untuk bisa masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Setelah memasuki 7 bulan dari gencatan senjata ataupun serangan Israel. Dari Istambul, Turki, Desi Fitriani melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.